Terima kasih. Apa yang akan saya raih, tentunya dengan kerja keras. Namun kemudian, saya dihadapkan pada satu fase terendah dalam hidup. Dan saya harus bangkit di kesempatan kedua. Terima kasih. Terima kasih. Di tahun 2017, sebuah peristiwa akan alur cerita hidup saya dimulai. Saya divonis kanker Stadium 3. Saya sempat abaikan itu. Tapi kemudian, jangan itu buntu. Dan saya dihadapkan pada pilihan dengan diangkatnya payudara. Dok, saya harus apa nih? Kata dokter, memangnya apa yang dirasakan, Bu? Saya bilang, saya punya bentuk. Bentuknya itu berupa seperti benjolan atau kayak, kalau saya berbaring itu kayak ada gunung. Terus saya punya nyeri, nyeri nya itu ada ritmenya, dok. Dan ini kayaknya tambah lama, tambah sering ritmenya. Saya yakin ya ada sesuatu. Akhirnya dokter anjurin, biopsi mau enggak, Bu? Katanya kayak gitu. Di biopsi, operasi kecil. Kemudian di PA langsung. Alhamdulillah, hari Senin operasi, Kamis sudah keluar tuh hasil PA. Saya telpon dokter, dok, hasilnya begini nih. Saya foto hasilnya begini, karsinoma duksal impansif. Dokter bilang, ya Bu, ini kanker, karsinoma duksal impansif. Dan ini memang dia sembunyi di bawah kelenjar yang dicurigai pembenkangan kelenjar tadi. Jadi dia sembunyi di bawah. Dokter bilang, ini harus diangkat, Bu. Harus dioperasi. Sedih, pasti. Sedih. Tapi saya tidak pernah sedih di rumah. Tidak pernah. Karena anak masih kecil-kecil. Jadi saya tuh mikirnya, Kalau saya sedih, saya sendiri sudah sedih nih. Kalau saya sedih di hadapan anak-anak, Efeknya tuh ke mereka. Efeknya tuh ke anak-anak. Jadi kebetulan waktu itu suami saya kan di balik papan, dinasnya. Jadi di rumah dengan anak-anak. Kalau saya sedih, anak saya pasti ikut sedih. Atau saya terlalu meratapi apa yang saya rasakan saat ini, Itu akan pengaruhnya terhadapan anak-anak. Saya akan sedih dan menangis itu sendiri. Takut mati itu pasti sudah. Takut mati itu pasti. Pasti banget. Terima kasih telah menonton. Keseharian saya sama dengan perempuan lainnya di luar sana. Seorang ibu dengan empat putra-putri. Kehidupan normal dan bahagia, Saya jalani dengan suami dan anak-anak. Usaha rumahan penyedia makanan, Saya geluti jauh sebelum saya sakit. Kegiatan ini pula yang menjadi salah satu aktivitas saya Di tengah perjuangan untuk sembuh. Dulu tuh niatnya gini, karena anak masih kecil-kecil, Saya niat gini, saya pengen bekerja, menghasilkan, Tapi saya ada di rumah. Akhirnya ketemulah ide catering itu. Jadi suami tetap bekerja, tapi catering juga jalan, Cuma masih sedikit waktu itu. Masih yang belum terkenal lah, belum dikenal orang banyak, Belum pakai main install medsos, Masih dari mulut ke mulut, seperti itu. Waktu sakit tetap menjalankan tap. Saya operasi pun ini tetap jalan, Tapi kan ada asisten yang sudah memang terlatih lah untuk itu. Tapi jarang kami nerima, jadi yang mudah-mudah aja. Yakin bahwa sakit pasti ada obatnya gitu kan. Saya yakinkan istri saya juga, Kalau sakit pasti ada obatnya. Gak mungkin Allah turunkan sakit tanpa disiapkan obatnya gitu lah. Kalau di mata saya sih, dia sangat gigih. Berjuang untuk bertahan, sangat gigih. Berjuang untuk menjalankan aktivitasnya. Sangat bersemangat lah untuk berbagi, untuk sesama. Jadi intinya dia bekerja untuk berbagi, begitu aja. Saya pernah berada di posisi terpuruk. Titik terendah dalam hidup. Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan dan semangat saya untuk mendukung sesama penderita kanker. Posisi saya dulu, itu saya tidak punya teman. Saya tidak punya siapapun yang bisa diajak bicara di rumah sakit. Tapi kalau saat ini teman-teman yang penderita-penderita kanker yang ditemani, didampingi oleh JISC atau YKI itu sangat beruntung. Mereka apa? Ada yang menjelaskan, ada yang menemani. Nah saya pengen seperti itu. Dan itu pun yang saat ini saya lakukan. Saya kepengen menjadi orang yang lebih berguna untuk orang lain. Terus, gak paham? Pasien-pasien dokter. Karena saya pernah ada di posisi itu, gak enak banget. Gak enak. Berat banget. Apalagi kalau kita di lingkungan yang kurang mendukung. Itu pasti, itu kutukan lah. Itu akibat perbuatan masa lalu lah, apalah. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Padahal kalau mereka tahu, penyakit itu bukan kutukan. Saya bergabung di JISC. Dan Yayasan Kanker Indonesia Kota Banjarmasin. Tuhan seolah membuka jalan saya. Bertemu dengan orang-orang hebat. Saat ini, kami-kami teman-teman di JISC. Kami itu merasa kalau penyakit itu adalah anugerah. Betul-betul anugerah. Karena dengan itu, kita itu bisa berbuat itu orang lain. Apalagi di perkumpulan kami juga, pasien-pasien kanker itu, kami menjadikan rumah singgah. Itu untuk berguna untuk pasien-pasien kanker yang landai dari luar daerah. Kami membantu dengan ikhlas, dengan hati lah. Tidak membut biaya, betul-betul mereka yang kita bantu lah. Disitulah saya merasakan semangat untuk terus mendukung keinginan mengabdi dan ada di tengah-tengah penderita kanker. Saya memandang sosok Bu Nana sebagai seorang perempuan yang luar biasa, yang memang bisa menginspirasi kita semuanya. Saya melihat beliau seorang yang struggle, artinya dari proses beliau pernah menderita kanker, kemudian bangkit dengan satu kesadaran bahwa kanker ini harus diobati. Dan beliau menempuh proses pengobatan secara tuntas sehingga benar-benar kemudian bisa aktif, bahkan berdaya. Ini sesuatu yang menarik buat saya dan saya sangat bersyukur, tadi saya katakan saya bersyukur mengenal beliau. Beliau punya spirit untuk menularkan semangat berobat, semangat untuk sembuh, kemudian semangat untuk berdaya. Itu yang penting. Artinya ketika permasalahan di antara para penderita kanker, biasanya juga dengan permasalahan ekonomi, kemudian menjadi orang tua tunggal, menjadi survivor sekaligus berdaya, ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Yang mungkin kita-kita orang yang normal, yang diberikan kesehatan, belum tentu memiliki kapasitas struggle seperti Bu Nana dan teman-teman. Sosok Seperti Bu Nana ya, beliau adalah survivor yang saya kenal pertama kali melalui CISC. Nah jadi dari sana saya melihat bahwa beliau ini di antara teman-teman para survivor bisa menjadi penggerak seperti itu. Terutama dalam hal memberikan perhatian kepada teman-teman yang lain yang menderita kanker khususnya. Nah karena memang YK itu punya program setiap bulan kita akan memberikan bantuan kepada 5 penderita kanker yang baru. Jadi kita membutuhkan para relawan untuk melakukan verifikasi. Nah dalam proses verifikasi itu memang sosok seperti Bu Nana, seorang survivor yang kemudian juga tentu punya pengalaman bagaimana rasanya ketika pertama kali mendengar diagnosa, bagaimana mau menjalani pengobatan, ya itu betul-betul memberikan warna tersendiri bagi para penderita kanker yang baru. Beliau bisa mengkomunikasikan dengan baik, ya bagaimana cara istilahnya itu berteman lah ya dengan diagnosa kanker itu. Berdamai dengan keadaan ketika didiagnosi sebagai penderita kanker, serius mengobati, kemudian menjadi penguat bagi orang-orang lain yang juga penderita kanker kemudian. Data-data mereka satu persatu kami himpun, untuk kemudian langkah kami bersatu menyambangi mereka, para pejuang kanker. Pernah berada di posisi mereka, itu tidak mudah. Saya tahu betul itu. Dokter itu antara dua, jadi dokter harus diambil itunya kah, atau dibuang. Terserah, jodoh yang penting lu sehat, jadi dokter lu buang diberataan lah jenisnya, kan papa jual, kan papa. Tapi sih ternyata efeknya lu dibuang buku. Tapi yang apa penting, yang penting kita sehat, jodoh mah cari-cari. Kanker bagi sebagian orang masih dianggap aib, namun tidak bagi kami sebagai penyintas kanker. Masa-masa berjuang untuk sembuh, tidak mudah dilalui. Namun, harus dijalani. Semangat itu yang saya dan teman-teman YKI lakukan dalam program dan agenda kegiatan yang ada. Yang kami berikan, mungkin tak seberapa. Tapi nilai kebersamaan dan membersamai sangat berarti bagi mereka. Tak segan, saya memberikan energi positif untuk mereka yang berjuang. Meski sekedar saran dan masukan. Penyakit ini tak hanya menyinggahi orang berada, namun juga tak ada. Keterbatasan, merasa sendiri, bahkan terasing dari keluarganya, menjadi kisah yang selalu mewarnai perjalanan saya dan teman-teman. Yang rata-rata mereka adalah kaum wanita yang berjuang untuk tetap dega. Sehat, meski tak seperti itu gambaran sesungguhnya. Air mata hingga cerita yang menyisakan dada, tak segan juga menjadi cerita kami. Rumah singgah menjadi rumah kedua bagi saya dan mereka. Menjadi markas berkumpul kami dan para pejuang kanker. Bukan bangunan mewah, namun rumah ini menjadi tempat ternyaman yang kami dan teman-teman persiapkan bagi para pejuang kanker. Sebagai motivasi bahwa mereka tidak sendiri. Berobat ke Kalimantan Selatan, di salah satu rumah sakit terbesar di kota ini adalah pilihan bagi mereka. Tak sedikit dana dan tenaga tentunya, sehingga keberadaan rumah singgah menjadi tempat berteduh dan persinggahan bagi mereka. Kanker itu bukan segalanya. Kanker itu hanya sebuah kata yang ada di perjalanan hidup kita. Sebagian, sebagian saja. Hanya ada sebagian di perjalanan hidup kita, bukan keseluruhan cerita hidup kita. Jadi, lebih pendeklah dari apa yang sudah kita lewati. Terlalu panjang yang kita lewati, sementara kankernya hanya untuk beberapa saat. Bagian cerita hidup kita, bukan akhir segalanya kok. Asal, begitu kita merasakan sesuatu, kita harus cepat. Cepat bertindak, cepat berbuat. Berbuat, bertindak itu apa? Bertindak, saya berteputusan. Kalau saya, saya ingin berobat. Saya tahu ini ada sesuatu, saya harus berobat. Semangat itu bisa mengalahkan penyakit. Yang bisa mengalahkan semangat itu hanya waktu. Jadi, sementara kita punya waktu, hayu semangat berobat. Semangat untuk hidup lebih sehat. Semangat untuk berbuat kebaikan. Semangat untuk membahagiakan diri sendiri. Karena obat yang paling menjarak adalah bahagia, happy, dan senang. Kita dengan membantu orang lain, itu akan membuat hati kita senang. Endorpen kita bisa naik dengan bahagia. Senyum mereka adalah kebahagiaan kami dan saya. Dengan berbagi dan membersamai adalah salah satu kunci kekuatan dan keberhasilan penghantar kesembuhan bagi mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.